Intro Hai guys, welcome back to my channel Buat kamu warga Jakarta, khususnya yang kerja di sekitaran wilayah Senayan Pasti udah gak asing lagi sama yang namanya pelataran hutan kota, ya kan? Nah ini adalah salah satu lokasi yang sangat-sangat menarik Terutama bagi yang ingin mencari udara segar di tengah hidup pikuk aktivitas Jakarta Tau sendiri kan gimana kondisi Jakarta yang akhir-akhir ini lagi engap dan panas banget guys Sumpah Kehadiran pemandangan hijau berasa sangat membantu menghilangkan stres Nah, pelataran bisa banget menjadi pilihan tempat nongkrong yang nyaman Yuk kita lihat sama-sama ada apa aja di sini Saya bersama keluarga rencananya mau makan siang sekaligus ngopi-ngopi cantik di sini Hutan kota pertama kali diperkenalkan ke publik selama Asian Games 2018 Tempat ini digunakan untuk menyelenggarakan banyak upacara, acara, dan pertemuan Selama periode ini Presiden Jokowi menjamu tamu-tamunya di lokasi ini guys Setelah acara itu baru deh pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno mengundang pelataran untuk berpartisipasi dalam proses seleksi untuk mengembangkan hutan kota menjadi tempat yang dapat memamerkan kuliner, budaya, dan warisan alam Indonesia Awal masuk aja saya sudah melihat desain tempat ini sangat mengagumkan Memanjakan mata dan kental nuansa tradisional Indonesia berpadu dengan modernisasi Hutan kota baik pelataran menyajikan taman air mancur melatih rumah kaca yang merupakan rumah kaca terbesar di Jakarta Dengan kombinasi area serbaguna, dalam, dan luar ruangan sangat elegan dengan dek luas yang dihiasi skylight Rumah kaca ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan Ideal nih guys buat kamu yang ingin mengadakan acara wedding atau gathering perusahaan misalnya Pelataran menawarkan hidangan Indonesia yang otentik Saya pun gak sabar ingin mencicipi rasanya Berbagai kuliner mulai dari appetizer, dessert, hingga side dishes bisa menjadi pilihan Harga yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp89.000 hingga Rp195.000 per porsi Selain itu guys, di sekitar lokasi ini terdapat dek Eko Plataran yang menyajikan hutan serta bambu dari Taman Nasional Bali Barat yang eksotis Ada pula yang berasal dari Taman Nasional Komodo dan Bukit Menoreh di Borobudur Jadi pastinya ini tuh gambaran Nusantara namun dalam skala mini Selain itu berada di Plataran, pengunjung bisa menyaksikan atap gedung di Langit Semayan yang menyuguhkan pemandangan spektakuler kota Jakarta 360 derajat guys, puas dong pastinya Tempat ini sangat cocok buat kamu yang mencari tempat terbuka Menikmati berbagai sajian kuliner dan minuman menyegarkan setelah seharian beraktifitas di kota Taman ekologi Plataran ini berada di tengah-tengah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi Meski jalanan Jakarta tengah ramai, namun lokasi ini memberikan rasa nyaman dan tenang di tengah kebijauan Inilah oasis di jantung kota Taman yang luar biasa ini menawarkan perpaduan unik antara kecanggihan perkotaan dan keindahan alam Kamu bisa banget nih melarikan diri dari kekacauan kota dan membenamkan diri dalam surga hijau yang damai Sebuah keharmonisan antara alam dan kehidupan kota Meliputi area seluas 3,2 hektare dengan pepohonan hijau subur, hutan kota baik Plataran terdiri dari 3 area utama Yang telah dirancang dengan cermat dan penuh pertimbangan Plataran Senayan ini memiliki 3 area, yakni pelataran 3 dari rumah kaca melati dan pidari lounge Setiap area memiliki konsep yang berbeda-beda Plataran 3 dari merupakan salah satu area yang paling banyak dikunjungi karena tempatnya yang paling luas di antara area lainnya Tampilan kuliner yang disajikan sangatlah elegan Dan pas dicoba juga memiliki rasa yang sangat lezat Bangga deh yang menjadi keluarga Indonesia Karena negara ini memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak termasuk kulinernya Menunya beragam guys dan terinspirasi oleh kelezatan makanan rumahan Indonesia Tersedia aneka menu yang kental dengan makanan daerah seperti cakwe isi, udang, gado-gado, asinan letawi, rawon, kurame telur asin, kerapu saus kecap asin, dan lainnya Selain itu tersedia pula dessert, jelly kelapa, colenak, tape bakar, onde-onde, esteler, dan masih banyak lainnya Sekarang kami mau menuju ke Pidari Lounge Tapi sebelumnya lagi-lagi pemandangan indah yang memanjakan mata Mampu membuat saya tak berhenti berdecah kagul Terima kasih telah menonton Sajian foto-foto indah Lalu dekorasi yang sangat menarik Proyek pelataran ini dirancang secara konseptual oleh tim pelataran Dan kemudian diterjemahkan ke dalam gambaran arsitektur oleh konsultan desain Hadi Prana Maka dari itu terciptalah lokasi yang cocok untuk berbagai fungsi Mulai dari pernikahan, pameran, dan acara perusahaan Selain menuju tempat makan yang elegan Pelataran juga memiliki fasilitas seperti tembok ekspresi, pet playground, taman tubuh Majapahit, Pancasilapon, jogging track, lapangan basket, dan musola By the way, pidari lounge ini merupakan tempat bersantai namun berkelas Sepertinya banyak juga nih para ekspatriat yang nongkrong di lokasi ini dan menikmati berbagai minuman yang disajikan di bar Area pidari lounge ini menampilkan kombinasi hidangan Indonesia dan Barat Seperti nasi goreng quinoa, shirataki, beef roll sini, baramundi, dan lainnya Meski begitu ada pula menu tradisional seperti mie ayam GBK, ketop rak top, bebek renyah teras ubud, dan lain-lain Dan gak ketinggalan ragam shakes, international cocktail, dan wine Pidari lounge buka mulai dari jam 7 pagi hingga 10 malam Bokasinya berada di Jalan Jentral Sudirman, Kavling 54-55 Jakarta Pusat ya guys Buka aja websitenya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap Saya pun memenikmati minuman yang sudah dipesan Dan sekalian mau pamit nih guys Jangan lupa subscribe dan like video ini ya Bye Izan Jentral Sudirman, Kavling 54-68